Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan Di episode ini saya Najwa bersama Abi Qura Shihab Dan saya ingin belajar bersama Abi kali ini tentang itu Abi Yang waktu itu Abi pernah cerita ke Nana Sepuluh wasiat Allah yang termaktub dalam Al-Quran Mungkin Abi bisa bagi juga ke teman-teman soal sepuluh wasiat itu Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kita tahu sangat populer dalam ajaran Dalam perjanjian lama, perjanjian baru Singkatannya itu perjanjian baru Ada yang dinamai The Ten Commandments Sepuluh wasiat Tuhan kepada Nabi Musa Dalam Al-Quran ada juga yang dinilai oleh ulama sebagai Sepuluh wasiat Tuhan kepada umat manusia Ada yang sama dengan apa yang disampaikan kepada Nabi Musa Ada yang berbeda Salah satu yang sangat berbeda itu disana ada hormatilah hari Sabtu Disana ada jangan sembah berhala Sebagaimana ada juga sembahlah Tuhanmu Kalau di puluh ini tidak ada disebut tentang hari Sabtu Tidak ada juga disebut tentang berhala tetapi yang ada sembah Tuhanmu jangan bersekutukan dia Mari kita baca di surat Al-An'am Itu di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 Disini Allah berfirman Kita ingin garis bawahi dulu Kenapa dia tidak katakan apa yang diwajibkan Karena meninggalkan yang buruk itu lebih penting daripada melakukan kebaikan Meninggalkan yang buruk lebih penting daripada Sehingga wasiatnya pun yang disebut itu Yang disebut itu Yang diharamkan Yang diharamkan pada umumnya yang disebut itu Yang pertama Jangan persekutukan Allah dengan sesuatu apapun Baik kecil maupun besar Baik persekutuan kecil maupun besar Sucikan untuk Allah Itu yang pertama Yang kedua Dan kepada kedua orang tua Hendahlah kamu melakukan yang terbaik untuknya Ini tidak ada larangan Kenapa? Karena untuk orang tua itu Kalau Anda tidak berbuat baik kepadanya Kalau Anda tidak melakukan kedurhakaan kepadanya masih kurang Tidak durhaka saja itu kurang Kurang Karena itu disini bukan larangan Perintah untuk berbakti kepadanya Perintah? Perintah untuk berbakti kepadanya Dan itu nomor dua setelah larangan mempersekutukan Tuhan Begitu pentingnya itu Begitu pentingnya Karena itu dikatakan Ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua Baru dia lanjutkan Yang ketiga Jangan bunuh anak-anak kamu Karena kamu takut miskin Jangan lakukan aborsi Ini mencakup disini Jangan bunuh anak-anak kamu Kami yang memberi rezeki kamu dan memberi mereka Baru Jangan mendekati keburukan-keburukan Apa yang terlihat dengan jelas Maupun apa yang tersembunyi Jangan mendekati hal-hal Yang dianggap buruk oleh agama Atau dianggap buruk oleh akal fikiran Jangan mendekatinya sama sekali Oke Dan jangan membunuh jiwa Yang diharamkan Allah membunuhnya Kecuali karena hak Apa itu? Ada yang membunuh Diadili Kalau ternyata dia bersalah Itu bisa dijatuhi hukuman mati Dalam perang Boleh membunuh Kalau terpaksa Itu Jadi terus Dilanjutnya Itulah Yang diwasiatkan Allah kepadamu Supaya kamu terhindar Supaya kamu berakal Baru dilanjutkan Jangan dekati harta anak yatim Kecuali dengan cara yang baik Dan Itu hendaknya kamu lakukan Kalau dekati dengan cara yang baik itu Sampai dia Dewasa Karena setelah dia dewasa Kembalikan Berikan mereka hartanya Sempurnakanlah Takaran dan timbangan Bilkusti Dengan cara Yang menyenangkan Mitramu Dan menyenangkan kamu Jangan hanya menyenangkan kamu Ini soal perniagaan Jadi Perniagaan Yang kita pernah diselesaikan Pernah bahas Lah tukalifu nafsan illa usaha Memang Sulit Memberi Yang pasti Menyangkut timbangan Dan takaran Ya kan Tapi Allah tidak membebani Kecuali sesuai kemampuan Apalagi masa dulu Belum ada itu Yang Ini kan Wa izha kultum Fa adilu Kalau kamu berucap Berucaplah yang adil Yang benar Walaupun itu merugikan Keluarga kamu Semua janji-janji kamu Kepada Allah Andalah Kamu Sempurnakan Itulah wasiat Allah Kepada kamu Supaya kamu selalu ingat Baru Yang ke-10 Ini adalah jalanku yang lebar Maka ikutilah Itu 10 Kita ulang Lihat ya Yang pertama Jangan mempersekutukan Allah Yang kedua Orang tua Yang berbuat baik kepada orang tua Yang ketiga Jangan bunuh anak Yang ke-4 Jangan Jangan mendekati keburukan Yang ke-5 Jangan membunuh jiwa Yang diharamkan Allah Yang ke-6 Jangan dekati harta anak yatim Sampai dia dewasa Kalau dewasa Serahkan padanya Hartanya Yang ke-7 Sempurnakan Takaran Dan timbangan Terus Yang ke-8 Kalau kamu berucap Ucaplah yang adil Wabi ahdillahi awfu Semua janji-janji kamu Kepada Allah Sempurnakan Salah satu janji kita itu adalah Inna salati wa nusuki Wa ma'ayya Wa ma'ati Sempurnakan itu Baru yang ke-10 Inilah jalanku yang lebar Kita perhatikan disini Tidak ada wasiat Tentang salat dan puasa Iya Jadi jangan selalu beranggapan Bahwa beragama itu Hanya salat dan puasa Itu wajib Itu ini Tapi Apalagi kalau salat-salat sunnah Salat wajib Wajib kita tegakkan Tapi jangan anggap agama Hanya salat puasa Ini nih 10 wasiat Tuhan Hei perhatikan orang tuamu Hei berlaku adil Itu agama Itu wasiat Tuhan Itu wasiat Tuhan Dan itu pelajaran singkat kita hari ini Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih